Wirsa penutupan dan sidak gerai Holy Wings dilakukan di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, 2 gerai ditutup, sementara di Kabupaten Tanggrang, 3 gerai Holy Wings ditutup permanen. Pemerintah kota Bandung menutup 2 gerai Holy Wings di kawasan pusat perbelanjaan Pasir, Kaliki, dan Jalan Karangsari selasa malam. Penutupan ini untuk menjaga kondusivitas di kota Bandung. Kedatangan wali kota Bandung beserta jajarannya untuk memastikan 2 gerai Holy Wings di Bandung tidak beroperasi kembali. Meski mengaku tidak mempromosikan minuman seperti halnya di Jakarta, pihak manajemen Holy Wings menutup 2 gerai di Bandung secara sukarela. Di Bekasi, Jawa Barat, sidak juga dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi. Inspeksi itu dilakukan untuk mengecek adanya promosi minuman alkohol yang viral di media sosial. Petugas juga memeriksa kelengkapan izin operasi Holy Wings Forest di kawasan Sumarekon, Bekasi. Meski terbukti melanggar beberapa ketentuan, namun petugas tidak menutup Holy Wings tersebut. Pencabutan izin usaha Holy Wings juga dilakukan di Kabupaten Tangerang. Mulai hari ini, pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat penutupan dan pencabutan izin usaha sejumlah gerai Holy Wings yang ada di daerah tersebut. Sedikitnya terdapat 3 gerai Holy Wings di Kabupaten Tangerang, Banten yang tersebar di 3 wilayah seperti BSD, Gading Serpong, dan Lipo Karawaci. Kami, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, akan menutup seluruh gerai Holy Wings yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Terkait bukan saja masalah perizinan, tapi juga perdaan nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Langkah ini dilakukan menyusul adanya promosi minuman keras gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria, sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.